Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta para kader untuk mencatat sejarah pada usia 60 tahun Partai Golkar di tahun 2024. Menurutnya di usia 60 tahun Golkar harus mengukur prestasi yang pernah dicapai, harus menjalankan pemenangan pemilu dan harus dapat mengukir sejarah Partai Golkar di Indonesia. Hal itu menjadi kewajiban untuk merebut kembali kemenangan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah pada tahun 2024. Dimana target kemenangan pemilu legislatif sebesar 20%, kemenangan pemilihan kepala daerah 60% dan kemenangan pemilihan presiden nomor 1. Terima kasih telah menonton!